Kenakalan remaja kerap menjadi permasalahan apalagi membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan remaja. Namun tidak hanya dari kalangan remaja atas saja, remaja muda pun ada yang terbawa arus kenakalan remaja khususnya terkait narkotika dan obat-obatan keras terbatas. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat memberikan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja jenjang sekolah menengah pertama yang bertempat di salah satu hotel lembang Bandung Barat yang dihadiri para guru dan guru BP sebanyak 100 orang. Selaku narasumber sekaligus kasubag umum BNNK Bandung Barat Eka Suriana, sangat antusias melihat para peserta mengikuti kegiatan ini. Adanya dampak dan permasalahan narkotika itu sendiri, sehingga para peserta mencoba berinteraksi terkait narkotika yang perlu diwaspadai. Karena manfaatnya cukup banyak, di samping kita bisa edukasi, kemudian kita juga bisa siraturahmi dengan para guru-guru. Karena guru ini langsung berinteraksi dengan murid-muridnya, sehingga dia tahu karakteristik murid-muridnya seperti apa. Kebetulan di sini yang hadir adalah guru-guru termasuk guru BP-nya, yang notabene sangat memerlukan edukasi terkait narkotika. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri bahwa mereka itu sangat antusias sekali, bahkan pingin kegiatan ini berlanjut dan pingin ada satu kegiatan. Kegiatan ini diharapkan ada korelasi dan kerjasama dengan mengedukasi murid-murid yang sudah terkena narkotika, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan para guru ataupun pihak sekolah kepada anak yang terpapar maupun yang belum terpapar. Kerelasi dan kerjasama, kemudian bagaimana mereka caranya mengedukasi murid-murid yang sudah terkena atau terpapar narkotika, kemudian apa sih langkah-langkahnya yang bisa diperbuat oleh guru atau pihak sekolah kepada anak-anak yang terpapar maupun yang belum terpapar. Dikatakan Mira Desinta Natalia selaku penyuluh narkoba BNNK Bandung Barat, berdasarkan sharing bahwa narkotika itu sudah banyak menyerang kalangan remaja bawah atau muda yang berusia 10 tahun. Untuk itu, sosialisasi ini kami gencarkan terus dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Tingkat SD, SMP maupun KCD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama, supaya kami bisa hadir di tengah-tengah pelajar untuk bersosialisasi terkait upaya pencegahan narkotika dan obat-obatan keras terbatas yang beredar di kalangan pelajar SMP. Kami gencarkan terus ya, dengan kami bekerjasama seterus dengan Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan untuk tingkat SD, SMP maupun Dinas KCD untuk sharing dari Bapak Ibu-Buru adalah ternyata bukan hanya dari kalangan remaja atas saja yang sudah terpapar oleh narkotika, tapi juga dari remaja bawah, remaja muda yang berusia 10 tahunan itu sudah banyak yang terpapar juga sih. Silahkan tinggal bersurat atau hubungi kami di media-media sosial kami, info BNN Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat, senyum bersinar, war on drugs. Dari Lembang, Bandung Barat, Ica Hadas TV mengabarkan.